Bonek Mania yang memadati gelanggang olahraga pajajaran Bandung mulai membubarkan diri sejak minggu siang hingga minggu malam. Para bonek Mania kembali ke Surabaya menggunakan 30 bus bantuan dari pemerintah kota Bandung dan Polrestabes Bandung. Sebagian bonek Mania pulang ke Surabaya menggunakan 3 kereta. Bonek pengguna kereta sebelumnya telah memiliki tiket Bandung-Surabaya pulang pergi untuk dan untuk keamanan keberangkatan bonek Mania kembali ke Surabaya mendapat pengawalan polisi. Berjalan dengan lancar dari pembukaan sampai penutupan kemudian juga bonek juga bisa kembali ke rumah yang masing-masing demikian juga warga Bandung dengan adanya rencana pengamanan dari Polrestabes Bandung bisa merasa terlindungi, terayomi secara umum semua berjalan dengan aman tertib berkondusif. Selama mengawal Kongres PSSI, aksi bonek Mania di kota Bandung berlangsung tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat Bandung. Namun, gorpa jajaran Bandung dipenuhi sampah pasca kepulangan bonek Mania. Petugas kebersihan pun harus bekerja ekstra membersihkan sampah yang dibuang sembarangan.